Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mau Pada sempatan kali ini video kami sampaikan Tutorial singkat cara menambahkan Pembina istirahat kurikulir Kurikulir, guru pikir, pengurus organisasi Tugas tambahan lainnya di simpatika madrasa Sekarang saja teman-teman coba kita bahas dan kita perhatikan caranya Untuk cara singkatnya bisa dilihat di sini Yang pertama tentunya login sebagai admin madrasa Kedua nanti pilih menu madrasa, pilih jadwal, pilih jadwal kelas Pilih edit, eco-balance, kegiatan, pembelajaran, dan pembimbingan bagi guru Klik tambah, isi, sesuai yang ada teman-teman Isiannya sampai selesai Coba kita langsung akses Untuk simpatikanya Di sini kami langsung login sebagai admin madrasa Setelah kan nanti dipilih menu madrasa Dipilih jadwal Dipilih edit, eco-balance, kegiatan, pembelajaran, dan pembimbingan bagi guru Di bagian ujung teman-teman ada klik tambah Silahkan ditambah Untuk meng-input Di sini untuk pilihannya ada beberapa macam teman-teman Ada guru pikir Ada pembina, ku-kurrikuler Penilaian kedagia guru Pengurus organisasi atau asosiasi guru Pembina istrikan kurrikuler Ketua LSP P1 Untuk jamnya bisa dipilih nanti teman-teman Disesuaikan Yang tersedia di sini Ada beberapa jam Dan ingat teman-teman harus disesuaikan dengan aturan yang berlaku Terkait masalah ini teman-teman Harus dilihat dasar hukumnya Jangan sembarang input juga Soalnya jika ada audit dari atasan atau injin Jika tidak sesuai dengan aturan atau kaedah Yang berlaku tentunya akan jadi masalah nanti di kemudian hari Terkait masalah istra dan ku-kurrikuler Di sini kami jelaskan perbedaannya Secara umum teman-teman ini Secara umum saja definisinya Untuk istra kurrikuler adalah Kegiatan non-pelajaran formal Yang dimana dilaksanakan oleh peserta didik Baik siswa atau siswi Dan santri Bahkan oleh mahasiswa Sehingga mata pelajaran di luar jam belajar kurrikulum standar Dimana kegiatan istra kurrikuler terdapat dalam setiap jinjang pendidikan Sedangkan untuk ku-kurrikuler adalah Kegiatan ku-kurrikuler dilaksanakan oleh penugasan tersektur Terkait satu atau lebih dari muatan atau mata pelajaran Kegiatan ku-kurrikuler dimaksudkan untuk lebih memahami materi pengajaran Yang telah dipajari pada kegiatan intra kurrikuler di kelas Seperti itu teman-teman perbedaannya Untuk definisi secara umum saja Silahkan nanti dicari untuk lebih khusus atau detailnya Terkait masalah istra dan ku-kurrikuler ini Supaya nanti tidak salah isi atau input teman-teman Untuk cara meng-inputnya secara teknis teman-teman Cukup mudah Tinggal dipilih saja Misalnya kami contohkan ingin meng-input pembina istra dan ku-kurrikuler Sesuai dengan pembagian jadwal tugas mengajak Berapa misalnya dimana rasanya Kami contohkan dua Mohon maaf kita pilih terlebih dahulu bungunya Pilih bungu terlebih dahulu Kami ke lepan Oke kita cari bungunya Kita pilih Kita ulangi Kita ambil Pembina istra dan ku-kurrikuler Dua Catatan tambahan Silahkan disesuaikan Misal Pembina istra apa Pembina pramuka Misalnya teman-teman Oke Setelah itu tinggal klik simpan Selesai teman-teman Ini sudah Muncul hasilnya Untuk yang lainnya Silahkan ditambah lagi Silahkan disesuaikan Pilihatnya Sesuai dengan Sentut pembagian tugas belajar mengajak 5 dengesahnya masing-masing Oke teman-teman Ini saya yang kami sampaikan Pada kesempatan singkat kali ini Mohon maaf jika ada Soalan terkurangannya Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh